Oke teman-teman, apa kabar keadaan kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat Ya pada video kali ini saya ingin melanjutkan lagi Jalan-jalan yang sedang saya lalui di tempat pegunungan ya teman-teman Dan disini sudah mulai terlihat menjumpai adanya mobil Yang melewati di daerah pegunungan seperti ini teman-teman Dan saya ini melanjutkan video sebelumnya ya Dari jalan Ayah menuju ke Parangbolong Dan nanti mungkin akan menuju ke jembatan Sewuk ya nanti ya teman-teman Kalau ini selesai di video ini Di perjalanan pegunungan disini Ya seperti ini pegunungannya, pemandangannya dan juga pepohonan Pemandangannya cukup indah ya teman-teman Oke jalanan sudah mulai menanjak ini Kita santai-santai saja lah ya Melihat jalanannya disekitar sini Wah banyak bocil ya Wiss ada mobil disekitar sini Oke lurus saja Sebenarnya ini jalanannya cukup bisa dibilang sempit lah ya Karena hanya untuk persimpangan satu mobil lah ya Nah disini ada papan petunjuk teman-teman Kalau ke kanan ini nanti menuju ke pantai menganti ya Kalau lurus terus ini nanti bisa sampai Karangbolong Dan juga Sewuk Nah disini ada jalan ke kanan Ini menuju ke pantai menganti ya teman-teman Kalau dari arah barat Kalau dari ayah menuju ke Karangbolong Oke kemana ini mobil Oke lurus Dan disini meneruskan perjalanannya ya disini Oh iya untuk pantai menganti lain kali saya buatin videonya teman-teman Kalau ada waktu Dan seperti ini ya pemandangan pegunungan Disini jalanan sudah mulai menurun Semoga tidak ramai ya jalanannya Karena biasanya kalau ada mobil itu Ramai teman-teman Apalagi ada truk ya Wah ada mobil teman-teman Disitu juga ada truk ya cukup ramai Kenapa ini ya Wah sepertinya ada masalah pada rodanya teman-teman Karena ini mengangkut Mobilnya sedang Apa truknya sedang mengangkut Bebatuan atau apa ya tadi ya Kerikil Oke disini cukup Turun sekali ya Jalanannya Teman-teman harus Extra ya remnya Kalau remnya kurang Ini bahaya Wah pemandangannya cukup indah teman-teman Bahwa gunungan disana Dan disini jalanan menurun Wah ada mobil di depan Dan juga Banyak kendaraan teman-teman Ini sudah mulai rame ya Di tengah pegunungan Yang saya lalui Ya sebenarnya ini cukup pelan sekali Teman-teman Dan seperti ini Pemandangannya cukup indah sekali Wih biakin mah ini Ini sebelah kanan Ada yang menjemur Padi ya teman-teman Yang Nanti akan digiling menjadi beras Kalau sudah kering Atau ada yang dijual Oke Pegunungannya ya Jalanannya cukup indah Bisa dibilang Berbelok-belok Dan Pemandangan sekitar Juga sangat bagus ya Jalurnya juga Bisa dibilang Ekstrim Wah Ini ada Truck Yang persimpangan Ada kendaraan besar ya Yang persimpangan Kita harus pelan-pelan Ini sebenarnya Lewat kiri Bisa ini Bentar dulu lah Oke pelan-pelan Karena Cukup rame ya Disini Mobil persimpangan Ada lagi Ini ya Wah ada mobil yang mudik Ini ya Kayaknya Pernah disini Hampir Apa Bentar lagi Lebaran Teman-teman Ini kalau ke atas Ada jalanan lagi Oke pelan-pelan saja Kita lihat Sambil melihat Kemandangan Pegunungan Di setiap sini Pelan-pelan saja lah ya Kita santai-santai saja Karena Masih jauh Teman-teman Bisa dibilang Ini baru Ya sudah Hampir setengah Perjalanan ya Dan disini ada Apa ya Pantai Objek wisata Ini kalau ke kanan Teman-teman Ada gapura Ada gapura Pintu Masuk Pantai Pecaron ya Dan disini Jalanannya Bisa dibilang Menurun Curam banget ya Turunannya Teman-teman Harus hati-hati lah ya Pokoknya Kendaraan harus Kondisi Bagus Tanpa Kekurangan Apapun Dan Berbelok ya Ini Berbelok Berbelok Cukup tajam ya Disini Oke Sudah menurun Lagi Jalanannya Banyak Mobil Juga Ini Kalau Lewat Sini Harus Menunggu Kondisi Pendaraan Sudah Oke Nah Ini Menanjak Lagi Teman-teman Ini Baru Pertama Kali Lewat Sini Sudah Lama Sekali Gak pernah Lewat Sini Tapi Semenjak Lewat Jalur Ini Jadi Sedikit Sedikit Mengetahui Laya Mengetahui Jalanan Coram Dan Engga Ini Rantai Motorku Belum Dioli Jadi Pelan Banget Rantainya Berisik Dan Juga Rodanya Juga Belum Dipompa Tapi Gak Bapak Masih Bisa Berjalan Untuk Sendirian Tapi Kalau Berdua Mungkin Tambah Berat Wah Ada Longsoran Ini Tanda Bahwa Ini Bekas Longsoran Menanjak Lagi Wah Tinggi Banget Sebenarnya ini kalau hiking-hiking apa jalan kaki lewat sini pasti lebih lebih apa lelah banget saya karena jalanannya yakin cukup tinggi banget ini jadi teringat waktu pramuka dulu waktu kecil teman-teman jalan-jalan di pegunungan lewat jalur-jalur seperti ini oke jalanan menanjak lagi dan disini sudah mulai banyak perumahan ya oke disini ada jalan kita lewat lajur kiri ya sebelah kiri ini sebelah kanan untuk jalanan dari arah berlawanan ya teman-teman karena mungkin disini dulu jalanannya cukup coram ya teman-teman bisa dibilang cukup coram oke seperti ini ya teman-teman jalanan yang saya lalui oh ala jalanannya waduh kaki banget oke wah pemandangannya cukup indah ya wah banyak gunungan pemandangan pepohonan kelapa yang cukup indah menuju ke di sekitar sini ada mobil lagi teman-teman yang lewat ya seperti inilah ya pemandangan yang saya lalui di jalan ayah menuju ke karangbolong dan nanti mungkin akan sampai ke jembatan cuwuk oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini kita jumpa lagi di video selanjutnya dan terima kasih telah menonton